Intro Misteri kasus pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbakar di semak-semak di desa Padayelo, Kabupaten Maros, akhirnya terungkam. Total 8 tersangka tertangkap, sementara pelaku utama berinisial D masih buron. Pembunuhan bermotif asmara sesama jenis para pelaku dan korban berasal dari kelompok yang sama. Pelaku utama yang masih buron cemburu saat melihat percakapan romantis korban dengan pria lain. Sempat terjadi pertengaran hebat sebelum akhirnya pelaku dikroyok para pelaku hingga meninggal dunia. Jasad pelaku dibuang di daerah Malawa, Kabupaten Maros. Jasadnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Awal kita temukan adanya mayat yang terbakar di Maros. Dari hasil pengungkapan ternyata kita disitu mengungkap adanya jaringan prostitusi yang selama ini sudah berlangsung dan jadi kita sedangkan. Sebelumnya warga desa Padayelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan penemuan mayat pria yang hangus di pinggir jalan poros Kabupaten Maros. Saat ditemukan mayat dalam kondisi tangan terikat dan mulut dilakban. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka termasuk pada bagian kepala yang diduga mengalami hantaman benda tumpul. Korban diduga tewas sekitar tiga hari sebelum ditemukan. Sisi telungku kian.